Intro Familia Ibrahim Dan kami persilapan untuk menopati kursi yang telah ditutup Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sekitar bagi kita semua Shalom Yang terhormat Bupati Tanah Tidur Bapak Ibrahim Ali Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Tidur Sekaligus sebagai Bunda Paut Kabupaten Tanah Tidur Ibu Familia Ibrahim Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Tidur Beserta Ibu Ketua Dharma Waritera Kabupaten Tanah Tidur Yang kami hormati Dan di 014 Tanah Tidur Beserta Ibu Ketua Persis Chandra Kirana Yang kami hormati Ketua Himpau di Provinsi Kalimantan Utara Atau yang bawah gini Yang kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Tidur Yang kami hormati Ketua Tim Pelompok Kerja Bunda Paut Tanah Tidur Kepala Desa Se-Kaupaten Tanah Tidur Bunda Paut Se-Kaupaten Tanah Tidur Pengurus Himpau di Kabupaten dan Kecamatan Se-Kaupaten Tanah Tidur Serta hadirin tamu undangan yang kami hormati Acara Pelantikan dan Pegubuhan Pelantikan Ketua PKK Kecamatan Periode 2021-2024 Pengubuhan Bunda Paut Kecamatan dan Desa Periode 2021-2024 Pelantikan Ketua Himpau di Kabupaten dan Kecamatan Periode 2020-2024 Jumat 1 April 2022 dimulai Hadirin dimohon berdiri Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya Dan Mars Kabupaten Tanah Tidur Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya Dan Mars Kabupaten Tanah Tidur Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya Dan Mars Kabupaten Tanah Tidur Jomong Universitas Raya Lalu merdiri Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya Dan Mars Kabupaten Tanah Tidur Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih. 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 Bismillahirrahmanirrahim 3. Bunda Paut Kecamatan Muruk Rian berserta desa 4. Bunda Paut Kecamatan Betayau berserta desa 5. Bunda Paut Kecamatan Tanah Lia berserta desa Semoga dengan pukulan ini pengembangan program pendidikan anak usia dini di kecamatan dan desa Dalam wilayah Kabupaten Tanah Tidung dapat mewujudkan generasi yang berkualitas, sehat, cerdas, dan berakhlak mulia Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati pengusuhan ini Amin Pembacaan ikrar Bunda Paut oleh Bunda Paut Kaupaten Tanah Tidung diikuti Bunda Paut yang dilantik Baik ibu-ibu ikutin kata-kata saya Ikrar Bunda Paut Dengan mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa Kami Bunda Paut dengan ini berikrar Satu, siap dan bersedia membangun Membina dan memajukan layanan Paut berkualitas Untuk mewujudkan generasi emas Indonesia Dua, bertekad dan bersungguh-sungguh Mengwujudkan Indonesia Menjadi rumah ramah anak Bagi anak usia dini Tiga, tulus dan ikhlas Mengembang amanah tugas Bunda Paut dengan sebaik-baiknya Semoga Tuhan Yang Maha Esa Memberi kekuatan Kepada kami Untuk menunaikannya Amin Pemasangan selempang oleh Bunda Paut Kaupaten Pemasangan selempang oleh Bunda Paut Dan dilanjutkan dengan Penedatangan berita acara Penghubungan Bunda Paut Kecamatan Dan Desa Masa Batu 2021-2024 Pembangunan Bunda Paut Kecamatan Nyonya Hadidja Suriasa SE Nyonya Fani Saperu SPD IMAP Nyonya Martra Samping SPD Dan kepada para saksi Bapak Jafar Sibun SD Dan Ibu Neneng Suriana Kami persilakan Untuk menuju meja Penedatangan Sekali lagi Ibu Neneng Suriana Untuk menuju meja Penedatangan Kepala Kepada yang terhormat, ibu, family yang lagi kami bersilakan dikembali ke tempat. Kepada yang selesai, yang lagi dan para saksi, bersilakan kembali ke tempat. Terima kasih telah menonton! Keputusan pengurus wilayah, himpunan pendidik dan tenaga pendidikan anak usia dini Indonesia, masa bakti 2020-2024, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, Pertama, mengangkat dan melantik, serta memberi amanah untuk melaksanakan tugas organisasi sebagai badan kepada saudara-saudara yang namanya terjantung pada lapiran surat keputusan ini. Kedua, lama masa bakti keputusan tersebut, 4 tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Pengurus wilayah di Pauli Kalimantan Ketara ditetapkan di Tanjung Senol pada tanggal 17 Maret 2021. Ketua, Sri Suparumi, SPT Keputusan Pemurus Wilayah, Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Anak Usaha Dini di Indonesia Nomor 02 Garis Merit Kep, Garis Merit Mewet Himpauti, Garis Merit 3 Mawri 2021 Susunan Pemurus Jairah, Himpauti Kabupaten Tanah Tidung, Masa Bakti 2020-2024 Pembina, Bupati Kabupaten Tanah Tidung Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung, Sekretaris Jairah Kabupaten Tanah Tidung Penasehat, Kepala Bidang PNFB Kabupaten Tanah Tidung Ketua Inggerak PKK Kabupaten Tanah Tidung Kepala Seksi Paut Kabupaten Tanah Tidung Ketua Yuko di Provinsi Kalimantan Utara Ketua Ketua Tri Lesari Rahmawati SP Wakil Ketua Laila Mujulal Peribunisa SPD Sekretaris 1 Iko Sari SPD Sekretaris 2 Sintia Dari SPD Bendahara 1 Heni Fatmawati SPD Bendahara 2 Menksalaman SPD Bidang-bidang Bidang Organisasi Koordinator Saleh Afef Keselele SPD Anggota Serli Siku Tanjungan SPD Anggota Seri Ngedayani SPD Bidang Pendidikan Pelatihan dan Lutban Koordinator Yul Rani Pratama SPD Anggota Yang Liatari SPD Anggota Pakidah SPD Bidang Rumah dan Kerjasama Koordinator Kamarutin SPD Anggota Purnia Anggota Bince Eksatina Kapolusi SPA Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Koordinator Sandi Amar Ma'ruf Anggota Kronika Anggota Senjar Industri SE Pemurus wilayah Jumbo di Kalimantan Utara Ditetapkan di Tanjung Selor Pada tanggal 17 Maret 2021 Ketua Seri Sepatwi SPD Pembacaan iklar Himpau Oleh Ketua Himpau di Provinsi Kalimantan Utara Diikuti oleh penurus Tera Himpau di Kabupaten Tanah Bidu Sebelum saya lanjut Saya ingin bertanya Apakah saudara-saudari siap Sebagai pengurus PD Himpau di Kabupaten Tanah Bidu Baik, apapun saya siap Silahkan ikuti oleh penurus Tera Himpau di Kabupaten Tanah Bidu Yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pembinaan Yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pembinaan Tumbuh kembang anak usia dini secara polisik Tumbuh kembang anak usia dini secara polisik Berikrat Satu Kami sanggup menjadi pengurus daerah Kami sanggup menjadi pengurus daerah Himpau di Kabupaten Tanah Bidu Himpau di Kabupaten Tanah Bidu Periode 2020-2024 Periode 2020-2024 Dua Dalam mengembang tugas kami akan mematuhi ADART Serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku Tiga Dalam melaksanakan tugas Kami akan saling berkomunikasi dan bekerjasama Dalam menciptakan keharmonisan Empat Kami akan selalu berusaha Kami akan selalu berusaha Menjaga nama baik Himpau di Menjaga nama baik Himpau di Baik di dalam ataupun di luar negeri Baik di dalam ataupun di luar negeri Lima Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa Semoga kami dalam menjalankan tugas Pengurus Daerah Himpau di Kabupaten Tanah Bidu Mendapat karunia dan ridonya Amin Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa Hari ini Jumat 1 April 2022 Saya Atas nama pengurus wilayah Himpau di Provinsi Kalimantan Utara Resmi melantik Saudara-saudari Sebagai pengurus daerah Kabupaten Tanah Tidur Masa Bakti 2020-2024 Saya percaya bahwa saudara-saudari Akan melaksanakan tugas Dengan sebaik-baiknya Sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan Semoga Allah meridoi Pemasangan selepang kepada Ketua Himpau di Kabupaten Tanah Bidu Oleh Ketua Himpau di Provinsi Kalimantan Utara Dan dilanjutkan dengan penandatangan Berita acara pelantikan Himpau di Kabupaten Tanah Bidu Kepada Ketua Himpau di Provinsi Kalimantan Utara Dalam hal ini diwakili oleh Bungu Malatari Kami persilakan untuk kembali ke tempat Dan kepada seluruh peserta Yang telah ganti Kami persilakan untuk kembali ke tempat Keputusan pengurus daerah Himpunan pendidik dan tenaga kependidikan Anak usia ini Indonesia Nomor 01 Garis miring Kep Garis miring PD Himpau di Garis miring 3 Romawin 2021 Tentang Pengangkatan Pelusaha Pelantikan Pengurus cabang Himpau di Kecamatan Masa Bakti 2020 2024 Menimbang Dan seterusnya Menyinggah Dan seterusnya Melutuskan Pertama Mengangkat dan melantik Serta memberi amanah Untuk melaksanakan tugas organisasi Sebagai badan kepada saudara-saudara Yang namanya tercantuk pada lampiran surat keputusan ini Kedua Lama wakti Keputusan tersebut Empat tahun Terhitung Sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini Ketiga Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan Dengan ketentuan Apabila terdapat kekeluan Di kemudian hari Akan diadakan Perbaikan Sebagai mana Mestinya Pengurus daerah Himpau di Kabupaten Tanah Hidup Ditetapkan Di Tanah Hidup Pada tanggal 30 Maret 2021 Ketua Trilesari Ramawati Esther Lampiran keputusan pengurus daerah Himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia Susunan pengurus Himpau di Kecamatan Periode 2020-2024 Satu Kecamatan Sesayang Ketua Fitri Yahi SPD Dua Kecamatan Sesayang Pintir Ketua Siti Masita Tiga Kecamatan Bertayang Ketua Sasi Utami Keempat Kecamatan Nur Krian Ketua Daktia Teri Lima Kecamatan Tanah Hidup Kecamatan Tanah Hidup Ketua Nur Inayah ZSAD Atau yang teman-teman Ikrar Himpau di Oleh Ketua Himpau di Kabupaten Tanah Hidup Diikuti oleh pengurus Himpau di Kecamatan Se-Kaupaten Tanah Hidup Kecamatan Tanah Hidup Atau yang dikundikan Kita kubung-kubu yang tertyapkan Kecamatan Tanah Hidup Kecamatan Tanah Hidup Kecamatan Tanah Hidup Kecamatan Tanah Hidup Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami pengurus jamaah Mumpaudi di Kecamatan Setabupat Tentang Yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pembinaan, tumbuh kembang anak usia dini secara holistik Berikram, kami sepuluh menjadi pengurus jamaah Mumpaudi di Kecamatan Setabupaten Tanah Tidung periode 2020-2024 Dalam mengobat tugas, kami akan mematuhi ADAT serta peraturan perundangan yang lainnya yang berlaku Tiga, dalam melaksanakan tugas, kami akan saling berkomunikasi dan bekerjasama dalam menciptakan keharmonisan Tiga, kami akan selalu berusaha menjaga nama baik Mumpaudi baik di dalam ataupun di luar negeri Lima, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, semoga kami dalam menjalankan tugas Pengurus jamaah Mumpaudi di Kecamatan Setabupaten Tanah Tidung Mendapatkan Kecamatan Setabupaten Tanah Tidung Mendapatkan Kecamatan Setabupaten Tanah Tidung Mendapatkan Kecamatan Setabupaten Tanah Tidung Amin Amin Pemasangan selengkala kepada Ketua Himpoli Kecamatan oleh Ketua Himpoli Kabupaten Tanah Tidung Yaitu ... ... ... Terima kasih. 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 Yang saya hormati dan saya cintai tentunya istri saya, ibu dari anak-anak saya, ketua di penggerak PKK Kabupaten Tanah Tidung, sekaligus Bunda Baut Kabupaten Tanah Tidung. Yang saya hormati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini, ada Karis Pendidikan Majapasidik, kemudian ada Karis PMD Pak Haslum. Yang saya hormati, Pak Camat yang gagah, hari ini pergi baju PDU. Saya tadi bertanya, kenapa Pak Camat pakai baju PDU, mau dilantik kan? Dupanya ternyata SMP dari ibu-ibu. Karena katanya, saya disini istri saya, kan itu ketentuan dari modelantik, Bapak Camat harus pakai PDU. Jadi saya bilang, memang kalau perintah ibu negara tidak boleh dibatangkan. Karena kalau ibu negara sudah memerintah, yang A, tidak boleh dibatangkan B, harus A. Ya kan? Karena Karis Semana Lalu. Kalau gak hanya, sehebat apapun kita, sesini apapun jabatan kita, kalau sudah ibu negara yang memerintah harus wajib balik kanan. Yang saya hormati, ketua Hima Paudi, Hima Paudi ya? Hima Paudi, Kalimantan Utara. Ini teman saya seperjuangan. Teman saya seperjuangan, teman saya satsumkan Bapak Camat. Selamat datang ke Bapak Canggota Tanah Tidung, tentunya tidak asing buat ibu. Karena ibu penarikan Bapak Canggota Tanah Tidung, selamat datang. Dan kemudian, ya, saya hormati Ibu Dharma Wanita, Ibu Dandir. Terima kasih Ibu Dandir, Ibu Dharma Wanita. Karena ibu dandir, ini jarang-jarang kelihatan. Harus ada yang memartikannya. Dampingi, karena Ibu Dharma Wanita, dan Ibu Dandir, KKK, kemudian kita di sini ke Rumah & Kapolres. Kita adalah teman-teman jajarannya ada KPD, Kepulauan Bapak Canggota Tanah Tidung, Kepulauan Bapak Canggota Tanah Tidung. Kemudian, Kepulauan Ibu Dharma Wanita, Kepulauan Ibu Dharma Wanita, Kepulauan Ibu Dandirporta Tanah Tidung, Kepulauan Ibu Dandir, Kepulauan Ibu Dandir. ASN Kabupaten Darah Hidung jadi apa-apa kita wajahnya berkait saja gak usah menjadi lupan bicara orang, gak usah dipikirkan saya sudah bilang-bilang bahwa sekarang kita harus satu menyati melihatkan bahwa Kabupaten Darah Hidung itu sulit, Kabupaten Darah Hidung itu kompak untuk mendukung program bisnis-bisnis Pak Bapati, Wakil Bupati kemudian yang saya berarti teman-teman rekan-rekan saya sahabat-sahabat saya kawan-kawan saya kepala desa yang hadir pada pagi hari ini beserta istri tercinta beserta para peserta yang mungkin hadir pada pagi hari ini serta para peserta yang baru saja dilantik untuk menjadi ketua PKK Kecamatan kemudian PAUD dan kemudian IKAUDI yang baru saja dilantik baik di tingkat dan kemudian sampai dengan tingkat desa Alhamdulillah dan yang disyukur sama-sama kita panjatkan tim penggerak PKK Kecamatan serta penumpuhan mudah-mudahan kecamatan desa serta perantikan IKAUDI Kabupaten Kecamatan tidak lupa tidak lupa selawat dan salam akan selalu tercurah kepada junjungan dan yang besar Muhammad SAW beserta para keluarga media para sahabat dan insya Allah kita akan mendapatkan syafatnya yang berakhir amin ya Allah saya keselamu pribadi keselamu pemerintah yang ada Pak Kecamatan mengucapkan selamat dan dilantiknya ketua tim penggerak PKK Kecamatan pengukuhan mudah-mudahan kecamatan dan desa serta dilantiknya IKAUDI Kabupaten dan Kecamatan dan Kabupaten Tanah Hidup serta dengan pelantikan dan pengukuhan ini selagi meningkatkan semangat produktivitas kinerja penggerak PKK secara terstruktur baik dari Kabupaten hingga Kecamatan serta dengan adanya mudah-mudahan dan IKAUDI yang juga terstruktur hingga Kecamatan desa maupun menciptakan pendidikan yang rahma anak seluruh baut yang ada di Kabupaten dalam hidup dan IKAUDI yang saya hormati dan saya banggakan gerakan kemerdayaan kesejahteraan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 adalah gerakan nasional pembangunan masyarakat yang dari bawah yang untuk kemulahan dari dan untuk masyarakat menunjuk-menjuknya keluarga yang beriman bertanggung kepada kemudian bahesan raka mundia berkundi-durur serta sejantara maju pandiri kesejahteraan yang adil gender serta kesadaran hukum dan lingkungan kemarin kemarin ingin sedikit menyampaikan pada saat kunjungan rekan-rekan atau wasu badan pengawas pemilu Provinsi Kalimantan Utara yang mengadakan audiensi kepada saya dan ibu ketua tim penggerak PKK yang kita harus dari bawah bahwa PKK ini adalah mitra mitra pemerintah PKK harus mendukung semua program pemerintah karena PKK bisa dikatakan sebagai hujung tombak kalau kami dalam partai politik PKK itu bisa dijadikan sebagai organisasi sayang yang harus membantu program-program kepala daerah kenapa saya bilang tadi kalau ibu-ibu itu kalau berbicara bisanya sama-sama bisa laporan jadi kalau kalian mengajak bapak-bapaknya untuk tujuan baik dengan program yang baik maka insya Allah makanya semua akan mengikuti mungkin orang-orang bantah daripada tidak dimasakkan di rumah jadi makanya saya setelah bapak harus ada perpaduan harus ada kesamaan persepsi jadi ibu PKK jangan tidak melek dengan program disisi-isi apa yang dibuat oleh perempuan saya akan menularkan lewat ibu ketua PKK yang tadi luar biasa menyampaikan pemikiran dan gagasan dengan ketua TPPKKK saya bilang tadi dengan Ketua TPPKK Ketua TPPKK yang baru ini wajah presidik agak ketat uangnya yow wajah presidik yaksin ngepot satu-satu ditanya karena saya kerja di bagian kekreditan di bawah jadi jadi jangan banyak perno yang ada wajah presidik ditagi makanya jangan banyak berjanji dengan PKK kalau terlalu banyak berjanji kita harus selesai karena tagi di orang kita harus menyampaikan saja nah tadi tapi saya bapak-ibu saya adalah orang yang selalu mengawat pergerakan saya selalu melihat pergerakan beberapa organisasi yang ada di Kepadaan Tandatibu tapi ibu-ibu PKK yang langsung besar kepala salah satu organisasi yang niklam pemerintah yang aktif bergerak adalah TPPKK yang dipahut mudah-mudahan himat kaudinya juga sesuai TPPKK dengan pukjahnya semua bergerak ini yang saya bilang tadi makanya kemarin saya bilang sama Pastor anggaran di PMD Pakupati TPPKK hanya 100 juta tambah jadi semua TPPKK di PKK kemarin hanya 150 juta saya bilang ditambah kenapa yang penting kegiatannya bagus kegiatannya kelihatan manfaat kelihatannya manfaatnya kegiatannya itu betul-betul terasa maka ibu-ibu TPPKK saya minta saya sering mengingatkan saya kalau memberikan yang kesehat memegangkan di dalam keluarga saya sering mengingatkan kepada istri saya jangan hanya memamerkan memamerkan kemampilan kita saja tapi ternyata isinya tidak ada tidak saya bilang istri saya tetap di sini anak saya semua sekolah di sini jadi tidak usah khawatir kalau hari jumat istri saya sudah pulang petara kagisya wantam artinya apa saya pengen istri saya itu harus fokus melakukan pembinaan nanti dibantu ibu dan wanita dari ibu dan ibu makanya saya sedikit minat sama-sama jadi ibu tppkk dan kemudian buddha laut yang baru dilangit tadi kita sudah menikrat kita sudah mengucapkan demi Allah dalam islam ucapan demi Allah itu ucapan yang paling tinggi yang kalau kita ikali dan kita usai maka yang saya harapkan kepada ibu tppkk itu harus membantu ibu ketua tppkk untuk melaksanakan program-program kegiatan nah ibu tppkk kemarin mengajak maksudnya pabupati bisa karantin ibu tppkk diajak untuk standi banding keluar daerah insya Allah nanti kalau pandemi sudah berbeda silahkan yang penting itu modem pakades itu untuk makanan suruh pakades anggarkan pakaran itu ya nanti semua harapan kita bahwa semua organisasi yang ada di kabupaten dan ibu ini bisa bersinergi dengan kuban kemudian berbicara tentang ibu kohdi dan ibu bunda pahut tadi saya berbicara dengan pak jaman sidik dan gadis berbicara memang dua OPD ini yang kita menjawab yang betul-betul kolerasinya betul-betul kena dan betul-betul ada hubungannya dengan ibu pahudi dan kemudian berbicara tentang tppkk dan bunda pahut nah untuk bunda pahut saya menitipkan saya menitipkan kemas ibu pkk kemudian di pahudinya saya menitipkan bahwa di dalam program di dalam program kepala daerah ada 10 program salah satunya adalah KTT Pintar di dalam KTT Pintar itu adalah salah satu program lain berbicara tentang program biasiswa kemudian memberikan bagi sekolah gratis jahat sekolah gratis buku gratis termasuk pemberian satu laptop kepada satu guru ya termasuk pemberian satu laptop kepada satu guru dan pemberian satu laptop kepada satu paut itu pembintahan khusus dari ibu ketua bendang paut nah kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa saya sedang menitipkan Pak Kadis PMD nanti untuk di implementasikan kepada kepala desa yaitu TBM Taman Baca Taman Baca ya Taman Baca saya ingatkan jadi saya minta itu harus di dalam dengan program Taman Baca kita di dalam pendidikan pendidikan saya dan istri di wawancara oleh ya oleh organisasi yang namanya inovasi pendidikan organisasi pendidikan inovasi pendidikan ini bergerak dalam bagaimana melihat kepala negara yang bisa membuat program-program yang ada terobosan baru dia dibantu pendidikan dari negara Australia hal ini habis perantikan ini saya dan istri akan di wawancara rata-rata membiak aktivis yang ada di dalam inovasi pendidikan orang hemat-hemat rata-rata S3 dosen UKP kemudian dari Sumatera luar biasa nah karena ini sudah menghubungi dan kita sudah ditahu bahwa Kabupaten Tanat Hidup Kemimpinan Ibrahim Adi dan Bapak Henry melakukan program kebiangan dengan inovasi pendidikan mewajibkan taman baca di setiap desa saya minta ini dikawal Pakadis PMD Pakadis Pendidikan Pak Caman saya minta kemudian Pakadis saya minta tolong direalisasikan taman baca karena ini yang akan mengangkat dan memungkit dan mempromosikan Kabupaten Tanat Hidup ke depannya ya karena itu saya sering bilang bahwa saya tidak bisa bekerja sendirian saya tidak bisa berbuat sendirian tanpa bantuan pekari yang semua ya bahwa kita harus merapatkan barisan keinginan saya Kabupaten Tanat Hidup harus menjadi Kabupaten yang terdepan dikali pantang utara insya Allah itu tidak susah insya Allah itu akan bisa kita tuntas sekarang bersama-sama makanya saya menyampaikan kepada teman-teman Kepala OPD ketika ada masalah yang dihadapkan kepada kita kita jangan lakukan bisnis ketika ada besar masalah stunting Kabupaten Tanat Hidup ini kalau berbicara stunting makanya Tanat Hidup itu dikala-kala peringkat 2 setelah Kabupaten menukar menukar hampir 30% lebih kemudian Tanat Hidup sekitar 22% lebih kemarin data salah disampaikan dari saya saya kira untuk 43 jam kita dikisi kemarin pada saat dokter pemilik saya sampaikan di Sampahari stunting dikabupaten Tanat Hidup itu ada 43 orang tapi itu salah lebih dari 43 ada 100 lebih 189 yang paling banyak dikabupaten sesayang pilih itu tugas pacangan tugas pacangan dengan kepala kepala desa target saya kita di 2023 kemudian di 2024 tahun ini stunting kita harus turun-turun kenapa stunting ini bisa kita carikan formulasi dan solusinya kalau hanya 189 tinggal di data pacangan saya minta tadi datanya pacangan siapa-siapa saja desanya dimana saja siapa orang yang kita intervensi intervensinya bagaimana memberikan kebutuhan iji yang cukup kepada dia Pakadis PMD nanti dibantu nanti pacangan tolong di data saya minta itu nanti lapor sama ketua TPPKK nanti di setornya ada diperja TPPKK dan kemudian ada diwak pedang kita dapat bantuan dan hasrat tim itu mengarik sekitar 400-an utama jadi maksud saya kita data kita kawal berikan dia kebutuhannya sesuai dengan iji yang dia butuhkan begitu juga dengan ibu-ibu yang hampir kami minta tim teman-teman dari kesehatan harus fokus memberikan edukasi kepada ibu-ibu nah ini banyak terjadi kan di daerah-daerahkan ya jadi kami minta pacangan bucaman ya itu bicara di wilayah bucaman berupian di pacangan betayau sadaran masalahan kita harus diberikan edukasi dan diberikan pemahaman pentingnya kebutuhan iji buat anak-anak kita pentingnya kebutuhan iji buat ibu-ibu hamil supaya nanti insyaAllah kalau melahirkan anak-anak yang sehat sehingga kita bisa memutus tentang stunting kalau stunting kita bisa dapat nol di tahun 2024 insyaAllah kapal-anak itu akan dapat penghargaan dan kemudian tadi juga sudah saya sampaikan kalau bunda paut itu dapat anggaran dari binas pendidikan langsung anggaran anggaran bunda paut sudah cahil belum belum apa kan di sepeditikan ha nah ini uang pendapat ini pokoknya pendapat pendidik apa yang bisa cahil sekarang proses kita sudah bisa jalan mungkin bunda paut ini kalau tidak salah transferannya dari provinsi ya sebagian kemudian saya berharap semoga dengan keberadaan ketua tim pukaran pkk kecamatan adanya bunda paut terbentuknya impaudi kemudian atribut pkk kecamatan desa ini dapat melakukan kegiatan yang lebih mengorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat kembangan minat dan bakat padahal usia setelah terbuktnya bagi kawan anak usia ini yang berprestasi dan berkarakter mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebelum saya akhiri saya akan menyampaikan sebuah pantung pantungnya apa guna kain pelakar untuk dipakai orang Melayu yang bilang mantap kata Pak Gubernur InsyaAllah sesuka agar kerja merulai berkat marilah kita bersatu pandu bila entang memancing ikan jangan lupa membawa lumpan bila kita seiring sejarah semua kerja InsyaAllah akan meningat selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada semua peserta yang telah dilakukan dan dikumpulkan dan kami persilahkan untuk menuju tempat yang telah ditutupan kata Pak Gubernur yang terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.